Mereka berjalan beriringan. Delisa jadi rindu hari-hari begini di mana mereka makan di kantin bersama. Sesuatu yang tidak akan terulang lagi seperti dulu. Mereka duduk di meja biasa saat mereka makan siang di kantin. Hari ini Delisa yang akan mentraktir mereka makan siang. Ada beberapa orang yang menyapanya. Siang ini kantin agak sepi karena biasanya dekat akhir bulan begini banyak yang memilih makan di meja masing-masing sembari menyelesaikan deadline-nya. Nih, ole-oleh. Delisa menyodorkan paperback lain ke atas meja. Makasih Delisa. Denny mendongak melihat isi paperback. Oh iya Del, lo gak mau ketemu calon suami lo? Tanya Santi. Ya mau lah mbak, tapi dia lagi meeting sama Pak Angga. Nanti juga kami mau fitting baju. Ngomong-ngomong soal baju, baju breastmate kapan nih dikirim? Tanya Mitai, ia akan menjadi salah satu breastmate Delisa. Hari Kamis sebelum hari H baru dikirim, mepet amat. Delisa hanya menaikkan bahunya. Desainernya bilang persiapan untuk seragam sudah 85%. Delisa berharap semua akan selesai tepat waktu. Enaknya yang dapet baju gratisan. Ucap Claudia. Mbak ditawarin gak mau. Bukannya gak mau, wah. Tapi gimana keadaan? Hihihi. Sebenarnya, dirinya dan Santi juga Delisa tawari untuk menjadi breastmate-nya. Tapi mereka berdua tidak bisa karena harus mengurus anak-anak mereka yang masih bayi. Oh iya Del, gue beneran kepo. Kok bisa akhirnya lo mau nikah sama Pak Arthur? Tanya Mita sembari menyedokkan makan siangnya. Kena tulahnya ya lo. Selama ini ngatain Pak Arthur mulu. Hahaha. Ejek Denny yang malah dapat tendangan kaki Delisa. Mereka duduk berhadapan. Eh buset, tulang kering gue, ringisnya. Delisa cuek. Salah sendiri kenapa membuatnya kesal? Ayo dong Del, cerita. Kita nanya Syakwa, kagak dijawab-jawab. Ya gimana mbak? Gue kan udah terlanjur janji untuk menjaga rahasia. Jawab Syakwa memberi alasan atas ucapan Claudia. Delisa menghala nafas pelan. Gak ada yang istimewa. Apanya yang mau diceretain. Pas di Bali, dia tau-tau ngasih gue cincin. Terus gak jadi ika. Udah, selesai. Orang-orang di depannya itu cuma saling pandang. Tak percaya. Masa iya sih? Cuma begitu aja. Masa sih? Gitu doang. Iya mbak Gloria. Cuma gitu doang. Boro-boro ada kata-kata cinta dan romantis. Yang ada gue kesel. Delisa jadi teringat bagaimana Akhirnya Arthur melamarnya. Dan ya, itu tidak ada romantis-romantisnya sama sekali. Denny berdeca. Tapi kok lo mau menerima lamarannya kalau begitu? Lagi-lagi Delisa menjadi pusat perhatian. Mereka menunggu jawaban darinya. Gak tau kok gue mau ya? Ucap Delisa. Dia sendiri tidak tau kenapa ia mau menerima lamaran Arthur saat itu. Hatinya hanya menyuruhnya untuk pasrah saat Arthur menyematkan jincinnya di jari manisnya. Tapi lo cinta kan sama Pak Arthur? Tanya Mita. Bagaimanapun dia dulu sangat menyukai Arthur. Pokoknya di matanya, Arthur itu suami bel sekali. Dan calon menantu idaman orang tuanya. Ya, kalau sekarang kayaknya sih bisa dibilang gitu. Jawabnya agak ragu. Apa iya perasaan yang ia rasakan saat ini pada Arthur adalah sesuatu yang orang sebut sebagai cinta? Ia hanya mengikuti kata hatinya saja. Yee, ini anak satu. Dari zaman masih dijajah sampai sekarang udah merdeka. Perasaan sendiri aja gak ngerti. Gimana mau ngerti perasaan orang lain? Delisa manyun. Ia kesal karena ucapan Santi benar adanya. Tapi yang jelas, sekarang komunikasi dengan Arthur saja sudah seperti kebutuhan premier untuknya. Sehari tidak video call saat mereka LDR kemarin aja itu sudah, ia sudah merasa uring-uringan. Pokoknya ia harus melihat wajah channel suaminya itu walau cuma sebentar. Kak Delisa, selalu seorang gadis yang langsung memeluk Delisa dengan erat. Kak, help me. Ucapnya membuat Delisa tertawa. Diapain lagi sama Pak Arthur emangnya? Fatin memasang wajah melas. Udah beberapa hari ini aku dirang Musa pulang jam 9 malam terus. Pengenya. Delisa mengelus punggung Fatin. Cup, cup, cup. Sabar ya. Fatin hanya mengaku kecil. Ucap, untung pacarnya mau menjemputnya setiap malam. Karena dirinya tidak enak minta diantar bosnya itu walau Arthur sendiri sudah menawarinya. Semangat Fatin baru pulang jam 9 kan belum sampai jam 12 malam kayak Delisa dulu. Hahaha. Ucap syakwa dengan iseng. Fatin mengangguk lagi. Untungnya Arthur cukup sabar meladeni kelemotannya yang kadang tidak mengerti perintah Arthur. Wih, udah pada ngumpul. Telat. Apa ya gue dateng? Semua mata tertuju ke arah suara. Si mantan biang gosip kantor berjalan berdekat ke arah mereka. Pria itu memakai celana jeans dan kaos berkerah. Maaf, anda siapa ya? Ucap Delisa tak habis pikir. Kok bisa? Pras juga ikut datang kemari. Gini nih, punya temen yang mentang-mentang mau jadi istri bos. Sombong. Delisa mencepi. Ini rasanya ia mencita kepala Pras. Pras itu dengan santai duduk di samping syakwa dan melihat isi paperbacknya. Undangan buat gue mana? Tanyanya sesantai itu. Cari sendiri. Ucap syakwa. Kalau ada tepi, sambungnya. Pras melihat ke arah Delisa. Sungguh terlalu kalau Delisa gak ngundang gue. Padahal gue selama ini sudah berusaha payah menyembunyikan segalanya. Mendengar itu Delisa rasanya makin ingin mencita kepala Pras. Pinter sekali orang ini berekting. Menyembunyikan apa? Serga Delisa. Pras melihat ke arah temen-temennya. Denny menaikkan bahu acu sembari memakan-makan siangnya. Cik, sudah kebongkar rupanya. Hahaha. Semua orang hanya menggeleng. Kok bisa mereka mau berteman dengan orang ini? Ini undangan buat dek Fatin. Pras menjulurkan undangan tersebut ke arah Fatin. Cik ila, dek. Kenapa sih, Sin? Mau gue panggil adik juga. Sinta langsung merinding. Mendengarnya. Lo kok gak kagetin ngeliat nama sama foto calon Delisa? Tanya Mita. Ia tak melihat Fatin kaget. Gadis itu malah dengan santainya membuka undangan miliknya. Fatin menoleh ke arah Mita yang duduk di depannya. Oh, aku sudah tahu kok, kak. Ucapnya dengan santai. Lo udah tahu? Sejak kapan? Fatin menggaruk belakang kepalanya. Hehehe, dari hari pas aku nebeng pulang setelah perpisahan buha R.D. Jawabnya. Mendengar ucapan Fatin, semua mata kembali melihat ke arah Delisa. Kok lo tega sih Del ngasih tahu Fatin, gak ngasih tahu kita? Selama ini aku pikir hubungan kita itu istimewa. Ucap Dany mendrama seolah-olah benar-benar terluka. Delisa mengelah nafas, gak sengaja ketahuan. Ya kali gue ngasih tahu. Fatin menganggu. Iya, mereka gak sadar. Aku masih di dalam mobil. Terus mereka ngomongin soal lamaran. Walah, tapi lo hebat juga ya Nyipar Rahasia. Ucap Pras dan Fatin membuat gerakan soalnya mengunci mulutnya sendiri. By the way, undangan lo keren banget ya. Sederhana tapi kayak elegan gitu. Apalagi fotonya wiii. Gak nempel tuh bagian bibir deket amat. Gue da Pras yang memang sedang melihat-lihat undangan miliknya. Nempel kok gue saksinya hahaha. Delisa melotot ke arah Syakwa. Ya Tuhan, kenapa temen-temennya ini bermulut ember semua begini? Syakwa, tegur Delisa. Delisa itu hanya tertawa. Tak merasa terintimidasi oleh teguran Delisa. Serius? Mana? Lo ada fotonya gak? Mita nampak bersemangat begitu juga dengan Shanti dan juga Claudia. Nanti gue colong deh dari album foto pre-wade mereka. Aman. Wah, kalau gitu gue mau lihat langsung aja. Udah jadi albumnya gak Del? Claudia menaik turunkan alisnya. Delisa halnya pasrah. Ia malu sebenarnya. Tapi bagaimana? Tak bisa dipungkiri. Itu adalah momen yang sangat berkesan untuknya. Udah kayaknya. Tapi masih ada di apartemen Mas Arthur. Delisa refleks menutup mulutnya. Ia salah berucap. Mereka saling melepas senyum. Jee, Mas Arthur banget nih. Gada pras. Mereka sedang asyik menggoda Delisa. Saat Brian tiba bersama dengan dua rekan lainnya. Karin dan juga Ajeng. Dua orang yang selalu membuat Delisa kesal. Kedua orang itu bahkan membuang muka saat melihat Delisa. Dua orang itu duduk di meja tak jauh dari mereka. Delisa, sapa Brian dan langsung duduk di samifatin. Undangan buat gue mana? Nih, cari sendiri. Ras mendorong paperback tersebut ke arah Brian. Brian mengangkat salah satu undangan dan membaca. Namun di undangan tersebut, Delisa dan Arthur. Ia melihat ke arah Delisa. Arthur, kok kayak nama bos kita? Delisa mencepi, memutar bola matanya. Pintar sekali teman-temannya ini berakting. Alah, gak usah akting pura-pura. Gak tahu deh loh. Udah kebongkar. Hahaha, siapa nih yang cepuk? Semua jari menuju ke arah Denny. Ia sedang menyuap apakah siangnya ke dalam mulut. Iye, ye, gue yang salah. Dicaknya agak tak terima. Apa gak terlalu capek Jumat akad di rumah lo? Sabtu malamnya resepsi di sini. Tanya Brian begitu melihat tanggal pernikahan Delisa. Delisa mengangguk kecil. Tadinya ia mau resepsi dilakukan minggu depannya. Tapi jadwal Arthur mepet. Dan dia tidak bisa mengambil cuti. Sayangkan kalau mereka tidak jadi bulan madu lama. Mending capek sekalian. Keputusannya udah gitu. Mau gimana lagi? Iya deh. Yang jelas selamat ya. Gak nyangka temen gue bakal jadi ibu bos. Cee, ibu bos Delisa. Gauda Denny membuat Delisa melotot. Eh, apa mbak? Tanya Delisa pada Claudia. Ia langsung mengubah ekspresi wajahnya. Lo habis nikah tinggal di sini kan? Pertanyaan ini lagi. Delisa pernah membahas hal ini di video call. Tapi Arthur belum memberi kepastian. Nanti mereka akan tinggal di mana? Setelah mereka menikah. Ia mbak cuma belum tahu di apartemennya atau di mana. Belum dibahas emangnya. Tanya Mita dengan heran. Hah, Delisa mendesah pelan. Semua seberba mepet. Banyak banget yang harus diurus. Jadi ya gitu. Lupa masalah itu. Iya sih. Gak penting tinggal di mana. Asal sama ayang. Iya gak Del. Pras menekiturunkan alisnya. Membuat Delisa ingin sekali melempar sendok ke arah pria itu. Serah loh deh pak bos Pras. Gak nyangka gue punya teman CEO. Denny menggelengkan kepalanya. Ia sedang mengejek Pras. Pria beranak dua itu menghela nafas berat. Gue kayaknya lebih suka jadi karyawan deh. Asli mumet kepala gue. Sekarang gue paham. Kenapa Pak Arthur, Pak Angga, atau Bu Angel suka marah-marah. Ucapnya dengan wajah dan langsa. Kenapa emangnya? Bisa-bisanya lo nanya kenapa? Mau botak nih rasanya kepala gue. Banyak banget yang harus dikerjain. Gue pikir jadi CEO itu cuma tinggal tanda tangan doang. Rupanya Pras berdecah sembari menggelengkan kepalanya tidak percaya. Emang abang lo beneran gak mau balik lagi? Tanya Denny. Yang mengingat mengapa Pras harus mengemban perusahaan milik ayah tirinya. Karena kakaknya, anak kandung ayahnya memilih kabur ke luar negeri untuk bisa menikah dengan wanita yang dicintainya. Mereka terhalang restu karena perbedaan kepercayaan. Ketau lah gue teleponin dia. Dia malah nitip bokap nyokap ke gue. Tapi gak apa-apa lah. Itu-nitung bisa dapat pengalaman jadi pemimpin perusahaan. Tapi pendapatan lumayan kan? Pras mengacungkan jempol ke arah Claudia. Kalau soal gaji, tentu berkali-kali lipat dari gajinya saat menjadi staff HR. Ehm, guys. Semua mata tertuju pada Denny yang menampak gugup. Gue masih mau kasih pengumuman nih. Denny mengangkat tangannya yang sudah bertautan dengan tangan Mita yang memang duduk sedih sebelahnya. Gue soal Mita udah jadian. Ucapnya malu-malu. Begitu juga dengan Mita yang tersenyum dengan gurat merah di pipinya. Semua terdiam. Tak ada yang berkomentar. Sejak kapan? Tanya Brian yang terlihat agak patah hati. Dua minggu yang lalu, pas pulang dari perpisahan Delisa. Denny ngantar gue pulang. Terus dia... Mita melihat ke arah Denny yang duduk di sampingnya. Nembak gue. Ngajakin gue jadian. Samungnya sembari tersenyum malu-malu. Wah, ketikung lo, Ian. Lo sih kayak keong lebat geraknya. Ucap Pras menepuk lengang pria yang berada di atas meja. Brian hanya berdecah. Sebal digoda sama Pras. Sorry, Ian. Gue yang duluan. Iya, iya. Selamat ya. Gue turut bahagia. Brian membesarkan hatinya untuk menerima kenyataan. Tenang. Masih ada Fatin. Ya enggak, dek? Ucap Pras lagi. Gadis polos itu menggelek. Enggak. Aku udah punya pacar. Jawabnya membuat mereka yang mendengarnya tertawa. Brian mencubi. Ia memang menyukai Mita. Tapi iya memang belum bergerak mendekat. Eh, malah udah ketikung duluan. Bisa-bisanya kalian break backstreet. Hehehe, kita backstreet juga cuma dua minggu. Del, enggak berbulan-bulan kayak lo. Delisa mencepik mendengar ucapan Denny. Backstreet apaan? Orang kalian semua udah pada tahu. Mereka tertawa melihat ekspresi kesal dari Delisa. Kalau gitu, gue enggak jadi traktir, De. Pajak kalian jadian yang bayar ya. Ucap Delisa. Jelas Denny dan Mita langsung menggeleng. Jangan dong. Kita belum gajian nih, Del. Mana mau nabung buat masa depan yang lebih cerah lagi. Melas Delisa. Kita sih siapa aja yang traktir. Enggak masalah. Yang penting makan gratis. Hahaha. Ucap Claudia. Di tengah candaan mereka, Arthur muncul berjalan berdekat ke arah Delisa sembari tersenyum. Delisa masih merindukan pria ini. Padahal baru semalam mereka bertemu walau cuma sebentar. Calon laki, lo tuh Del. Delisa hanya tersenyum menanggapi ucapan pras. Siang, Pak. Setelah mereka begitu, Arthur sampai di depan meja mereka. Arthur tersenyum. Siang. Mereka menanggapi senyum menunggu interaksi dua sejoli ini. Udah selesai meetingnya. Tanya Delisa. Arthur mengaguk. Ya, kamu belum selesai makan siangnya. Sudah sih. Mas udah makan. Arthur mengaguk lagi sembari tersenyum. Membanyak pasang mata dari meja lain yang melihat dengan tatapan heran ke arah mereka. Delisa mencoba santai itu. Ia juga sudah harus go public. Kita langsung berangkat. Delisa berdiri sembari mengambil tasnya di atas meja dan menyampirkan di bahu kirinya. Kamu udah selesai ngobrolnya. Delisa melihat ke arah teman-temannya. Udah kok, Pak. Angkut aja. Gak apa-apa. Ucap pras membuat Delisa mendeli. Angkut. Memang Delisa barang. Yaudah, kalau gitu gue pamit ya. Dadah, Delisa. Hati-hati di jalan ya. Mereka melabaikan sembari mengolum senyum. Jelas mereka bisa melihat kalau Delisa sedang malu-malu kucing. Ngobrolin apa aja tadi sama mereka? Tanya Arthur begitu mereka sudah berada di dalam mobil. Ngobrol biasa aja. Tau nggak, Mas? Delisa menggeser tubuhnya menghadap ke arah Arthur. Ternyata mereka udah tahu soal hubungan kita. Tahu begitu ngapain selama ini aku deg-degan. Takut ketahuan. Arthur tertawa menoleh singkat ke arahnya. Ia sedang menyetir. Oh ya, sejak kapan? Mas ingat nggak yang kita nonton film tengah malam itu? Arthur menganggu kecil. Nah itu, ternyata bukan cuma Pras yang lihat, tapi mereka juga nyebelin banget nggak sih? Sungutnya kesal mengingat hal itu. Ya nggak apa-apa. Kalau mereka diam selama ini, itu artinya mereka menjaga perasaan kamu. Kamu beruntung punya teman seperti mereka. Mau tidak mau, Delisa tersenyum. Ia bersyukur memiliki teman seperti mereka. Walau kadang mereka menyebalkan. Tapi mereka setia kawan. Mereka sampai ke butik. Keempat fitting terakhir. Delisa beberapa hari lalu sudah kirimkan foto bajunya yang sudah jadi. Ia sangat menyukainya. Sesampainya di dalam, Delisa langsung melihat baju kebayanya. Setelah itu, ia masuk ke ruang ganti. Mencoba kebaya yang akan ia pakai di akad nikah nanti. Baju ini begitu pas di tubuhnya. Ia bahkan kaget karena bentuk tubuhnya terlihat indah saat memakainya. Arthur sedang duduk di sofa sembari berbincang dengan pemilik butik. Ia sedang menunggu Delisa keluar setelah berganti baju. Jatuh Delisa berdetak kencang. Padahal ia hanya akan memperlihatkan bajunya kepada Arthur. Bukan mau akad nikah. Kenapa dirinya begitu deg-degan? Tirai terbuka. Menampakkan Delisa dengan kebaya putihnya. Arthur terdiam sesaat kemudian tersenyum. Gimana? Arthur, cantik kan? Ucap trasya pemilik butik yang merupakan kenalan Arthur. Arthur menoleh kepadanya. Kemudian mengaguk puas. Cantik-cantik banget. Ucap Arthur membuat Delisa bersemu merah. Pada itu berjalan mendekat ke arahnya. Kemudian berbisik di telinga Delisa. Mas jadi gak sabar ngeliat kamu memakainya di hari bahagia kita. Ucapnya membuat jantung Delisa semakin berdetak tak karuan. Sekarang lehnya tersebut berbisik di pertumbuhan. selamat menikmati